Pemerintah Provinsi Jawa Barat nyangke sababarahan negara tetangga pikir nguniyangkan koneksi wilayah ekonomi kreatif ngoni ngarojong majunah potensi sumber daya Jawa Barat. Lian tikitu koneksi di papadan negara tetangga teh minangka tarekah ngalarapkan perda ekonomi kreatif anu kakara dipedalken ku Pemerintah Provinsi Jawa Barat turta munggaran di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat katiten Daryanaker ngawangun wilayah ekonomi kreatif bikin ngaronjatkan potensi sumber daya manusia di wangkon Jawa Barat. Selesai jina ngaliwatan ketak nyangkeh sajumlahing negara tetangga di antarana Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, sarta negara Sejena bikin nyambungkan koneksi ekonomi kreatif di saban wangkon negara dengan jeng Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Miharep etasinergi anu dilakonan jengwa wakil nagara tetangga teh bisa ngarojong prak-prakan koneksivitas penguangunan ekonomi kreatif Jawa Barat utamana Kiwari Provinsi Jawa Barat mangrupa hiji hijina provinsi anunyakel peraturan daerah ekonomi kreatif. Kota-kota kreatif ASEAN, Jawa Barat, kemudian ada Filipina, ada Singapura, ada negara-negara ASEAN. Karena apa? Karena kreatifitas itu lintas batas, tidak dibatasi oleh administrasi saja. Jadi kita punya kesamaan orang Asia itu senang dengan alam, senang dengan keindahan, dan kita mengatur strategi bagaimana bisa bersama-sama. Jawa Barat tahun ini sedang mempersiapkan badan ekonomi kreatif daerah. Jadi pertama di Indonesia, karena kita satu-satunya provinsi yang sudah punya perda ekonomi kreatif. Nah jawaban terhadap perda itu adalah kita membentuk background seperti di pusat tapi versi daerah. Nah mudah-mudahan ini mengakselerasi kebijakan-kebijakan, anggaran, dan ujungnya pada kesejahteraan ekonomi warga Jawa Barat. Digabung dengan 13 daerah yang akan dibandung-bandung pusat kreatifitas itu atau kreatif center itu ya. Yang tahun ini ada di Bogor, ada di Subang, ada di Tasik Cirebon, ada di Tasik Malaya, dan lain-lain. Nah inilah laporan pemerintah untuk mengakselerasi ekonomi kreatif sebagai salah satu ekonomi terbaik di Jawa Barat yang nanti digabung dengan potensi pariwisata. Sejuruh Ningketuh, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Deddy Taufik Nembraken, etak konektivitas ekonomi kreatif terdipi harap mampu ngarojong pelaku ekonomi kreatif, lebah ngemekarken potensi na. Dina tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngewangun lima lelewak pusir ekonomi kreatif, nyeta Kota Bogor, Kota Cirebon, Tasik Malaya, Subang, Purwakarta, Jengbekasi. Dina tahun 2020, bakal ngajang gelek tujuh lelewak anyar, anu bakal nemuhkan wilayah ekonomi kreatif. Ini adalah bahwa tindak lanjut dari kita mempunyai perda tentang pengembangan ekonomi kreatif ya, yang nanti diselesaikan dengan rencananya pembentukan kelembagaan. Kemudian juga ini adalah awal untuk mengundang dari luar untuk membuat satu networking menurut saya. Kemudian juga setelah itu kita membuat peranata infrastruktur yang ada. Untuk peranata infrastruktur yang ada, kita buat di enam wilayah ya, yaitu di Kota Bogor, Kota Cirebon, Tasik, kemudian juga Subang, Purwakarta, dan kemudian juga Bekasi. Nah itu yang enam dulu, dan kemudian juga nanti rencananya di tahun depan tujuh yang akan dibangun pusat-pusat kreatif senter ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal seganjangna ngawangun badan ekonomi kreatif versi daerah menangkatarekah percepatan pembangunan ekonomi kreatif daerah keren ngeronjatkan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, serta ngunyangkan pariwisata basis ekonomi kreatif di Sakuliah Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV